Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang berada di Desa Meroto Kita ketemu dengan para mahasiswa Yang sedang melaksanakan praktek Pembuatan susu panggang Benar? Apa nih spesifikasinya kalau susu dipanggang Susunya siapa yang dipanggang? Oh ketawa Preparinya apa nih? Yang disiapkan Pak Aja? Ini ada susu cair Susu cair Susu murni Oh susu murni Dari kopsa Asli dari pujanya langsung Ini kita ada keju Bukul pikir tadi kau meras-meras di rumahnya Terus keju? Iya disini ada tepuk mesena Ini untuk kuning telur Cuma dipadukin gula Oke perpaduan komposisi berapa? Untuk komposinya sendiri Ini ada untuk gula 80 gram Gula 80 gram? Oh 8 on saudara Terus? Ya untuk tepuk mesena itu 14 sendok 14 sendok? Peres apa munjung? Makan Peres aja sih Terus untuk telurnya itu 1 liter susu itu 3 1 liter susu 3 butir telur ayam Jangan poyuh ya Apalagi telur manusia Terus 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 Sudah sibuk untuk bahan bayi itu aja Oke disini kita lihat proses pembuatannya ya Ketua? Saya ketuanya namanya Angel 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 beneran Angel Kamu gak boleh baca Angel ya Angel tuturan ini Oke Angel Saya dari mana nih? Saya dari Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Oh bisa bikin susu panggang Dari mana nih? Awalnya sebenarnya itu kayak iseng aja Karena di serung Program Apa tuh? Proposal Proposal untuk PKM Nah kami iseng Dan saya tuh Tahunya dari TikTok Oh TikTok? Eh ada gunanya juga nih Mereka Millennial yang bilang TikTok Bukan hanya joget Tapi bisa jogetin susu panggang Jadinya nyoba-nyoba aja Yaudah kita coba bikin ini Kita buat proposal Ternyata lolos sampai ini Pendanaan Pendanaan juga ya Keren Mantep Jadinya Alhamdulillah Jadi gitu Yang memang prakteknya bisa ya Iya Oke Ini Mbak Angel Satunya lagi siapa nih? Yang pakai ini Nama saya Hima Hima ya Asal dari mana? Dari Lamongan Lamongan Sampai ke UMM Jurusan apa? Peternakan Peternakan Kalau ini nih Masih penting ya Susu dengan ternak Karena hewan ternak Terutama yang perempuan Punya susu Perempuan betina Oke Ini yang ini? Eh ini siapa? Nanda Nanda dari? Dari Nganjuk Dari Nganjuk Udah pasnya ya Ngocok ini loh Papa Nanti lolos-lolos Jadi mantu yang baik Dan benar Oke Yang ini dari mana? Dari Gresik Gresik mana nih? Gresik Utara Gresik Utara Gerut Oke jirisan apa? Teknologi pangan Teknologi pangan Pas ya? Banget ya Sama jirisannya ya? Sesuai Sesuai banget Sekarang kalau kamu sudah Mulain ya Ini membuat susu panggang Yang pertama diaduk Apanya nih? Susu Ini kuning telur Kuning telur Susu dan Oh ini ya? Susu dan kuning telur Ditaruh disini semua ya Susunya berapa liter tadi? Satu liter Satu liter dengan? Dengan tiga butir kuning telur Tiga butir kuning telur Sedang diaduk oleh mbak Siapa itu mbak? Angel ya? Angel ya Oke Fasih bener Udah sering bikin ya Ntar lelus-lelus ya Di pengusaha Susu panggang Amin Kulinernya keren tuh Di Pak Kalimantan belum ada kan? Belum ada Ini tepung maizena Tepung maizena Sama apa tadi? Sama susu Sama susu Susunya berapa tadi? Susunya ini secukupnya Biar gak gumpal gitu Oh biar gak gumpal Oke Kita lihat ya Biar gak gumpal Maka dia harus diaduk-aduk pelan-pelan ya Supaya mixnya rata Oke Nih Sudah jadi nih Sudah sedang banget ya Apinya kecil aja Kecil ya Kecil banget Kalau gede nanti Susunya gosong Cepat gosong ya Ini berapa? 15-20 menit Sambil tunggu ini ya Diaduk-aduk Oke Kita tunggu 15-20 menit Kemudian Diaduk-aduk nih Sudah Seperti vla Ini seperti vlanya kue sus Tapi ini masih terus diaduk Sampai Bener-bener kalis Sudah nanti siap menjadi susu panggang Oke Kita lihat lagi Proses selanjutnya Sekarang kita aduk-aduk nih Masih aduk-aduk 15 menit lebih loh Aduk-aduk Mantep Ini susu panggang Abis ini kita lihat proses Pembuatan selanjutnya Dipanggang oleh Ibu Ani Ta-da Oke Ini adalah hasil Yang sudah bisa dicetak Ini tadi sudah dicetak Kemudian dikeluarkan Ditaruh di dalam talang Seperti ini Nah Abis ini akan dipotong-potong Sesuai dengan selera Kita tunggu potongannya Oke Sekarang kita akan potong-potong Ya Diukur dulu Pakai penggaris ini Pakai penggaris Maksudnya Biar sama Sehingga nanti ketika Akan dimasukkan ke dalam Mika Bisa pas Presisi Gitu gak ya Dipotong-potong Oh iya Ini dipotong-potong Oven sudah dipanaskan Dengan api sedang Ini nanti akan dipakai Untuk memanggam Susu yang tadi Sudah dipadatkan Oke Sudah dimasukkan Kedalam oven Ditutup Tangan dari oven Tadi Seperti ini Kemudian dikeluarkan Dan sekarang diberi Kuningnya telur Ya mbak ya Kuningnya telur Sudah dikasih Kuning telurnya telur Dikasih apa mbak Kaju Sudah Gak pakai kaju lagi Oke Kayak gini Nah Dikasih kuning telur Sudah dikasih kuning telur Kemudian dimasukkan lagi Kedalam loyang Dipanggah sebentar Supaya Kering Dia lebih kering Oke Kita coba nanti rasakan Promosi Penbuatnya adalah Kering di luar Lumer di dalam Coba ini Ini sudah jadi Saudara Aku mau Nyobain satu Gimana Halo Masih begini Karena panas Banget aku Tanya Kalau dadanya Memang harus Sudah dingin Jangan maksakan Utuh Aku dapat yang utuh Mau nyobain ya Sekarang Aku mau makan Rasanya Gimana Gitu ya Enak banget Bener ya Di luarnya garing Di dalamnya Lembut Ini adalah hasil karya Dari PKM UMM Universitas Muhammadiyah Malang Untuk produksi Susu Panggang Nikmatnya Manyus Garing di luar Lembut di dalam Tadi kita sudah membuat Susu panggang Dan sekarang adalah Proses Makan-makan Tumpengnya Tasa kurangnya Kenapa nih Diadakan acara Tumpengan Sudah ditutup Ini pertemuan terakhir Ini adalah pertemuan terakhir Dari beberapa kali pertemuan Beberapa kali pertemuan Lima kali pertemuan Dalam Dalam satu bulan Dan Masyarakat sini Warga ibu-ibu di sini nih Dipimpin Albu Jumaika Sudah fasih Membuat Susu panggang Ya Harapannya nanti Dari susu panggang Bisa menjadi Satu komoditas terbaru Dari masyarakat Pujon Yang memang Komoditas utamanya adalah Si susu Susunya banyak di sini Susu sapi Tapi ya Oke Kita lihat Pemotongan tumpengnya Akan dilakukan oleh Mahasiswa KKN Diserahkan kepada Ibu Ketua Silahkan Ketuanya Oke Kita doa sama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Bariklana Fima Rozaktana Wakinah Benar Semoga Dari tumpeng ini Membawa keberkahan Kebaikan Untuk mahasiswa KKN Dan untuk Warga ibu-ibu Di dasar ngeroto Yang tadi Sudah mengikuti Pelatihan selama Satu bulan Bismillah Diserahkan kepada Ibu Ketua Lengkap banget Launya Ada komentar bu Dari pelaksanaan ini Pelaksanaan PKM Mahasiswa ini Alhamdulillah Kita sudah selesai Bersama DAD PKM UNMU ya Kita dapat Pelatihan Susu panggang Yang mana Kita harapkan Bisa untuk Menjadi produk Unggulan Desa ngeroto Batiran keluarga Kita dengan Memproduksi Susu panggang Alhamdulillah Oke Untuk program UMKM Kedepan Salam Dari Desa ngeroto Kejamatan Pujon Kabupaten Malang Melaporkan untuk Anda Terima kasih